Di lokasi inilah akan dibangun Warga masyarakat desa Serotan, khususnya dusun 12, bahu-membahu secara bergotong loyang dan bekerja tanpa upah Membatu dan mendukung pembangunan penampungan anak yatim piatu dan para kaum do'afa Dari pantauan awak media, Minggu 25 Juni 2023, sekitar pukul 10.30 Terlihat para warga berada di lokasi sedang bergotong loyang di lokasi yang sudah direkata rapi Untuk mendirikan pembangunan panti asuhan anak yatim Yayasan Baitul Amanah Irwan Sahdaki Yayasan ini juga sudah memiliki izin SK Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor AHU 0009610 AH0112 Yang dikeluarkan pada tahun 2021, tanggal 13 Maret 2021 Ketua Yayasan Roslina Lubisat di lokasi pembangunan Yayasan Tepatnya di dusun 12 dalam pendidikan desa Serotan Kejabatan Percut Setuan dari Sedang Sumut mengatakan Semua pembangunan dan perjalanan dengan baik hingga secepatnya yang bisa dipergunakan Masih kata Ketua Yayasan Juga sudah aktif dan sudah banyak yang kita tampung anak yatim piatu Dan menempuh sekolah pendidikan baik negeri maupun swasta di luar Yayasan Di tempat terpisah, waktu mempok tani sepakat 13 Sutrisno mengatakan Kami masyarakat yang ada di dusun 12 ini sangat mendukung Atas berdiri Yayasan Pantiasuhan anak yatim piatu Karena saat banyak anak-anak yang harus butuh bantuan dan uluran tangan Semoga fasilitas umum yang ada di dusun 12 ini Memulai fasilitas pendidikan Pemakaman baik itu makan COVID dan makam umum Lapangan keluarga juga tempat ibadah seperti musola, masjid Dan ada juga pasar atau pajak dan masih banyak lagi Semuanya bisa menjadi contoh di masyarakat dan di pemerintahan Membawa lahan perjuangan yang kita kelola kelompok tani sepakat 13 Beraktekan notaris dan berbadan hukum Juga surat keterangan camat dan desa Agar lebih mendapat dukungan penuh dari pemerintah Terutama dari pihak DPRD Ujar Ketua Kapotan kepada awak media Dari Diri Serdang, Media Tribun Sumut TV memberitakan Ataupun kami adalah warga masyarakat di pasar 12 Erotan Disini adalah kami tunjukkan untuk pembangunan Panti Asuhan Baitul Amanah Irwan Sadaki Mengingat kapasitas anak yang kami tanggung saat ini sudah cukup banyak Dan penyediaan lokasi ataupun tempat penawung mereka Sudah tidak mencukupi kapasitas lagi Maka disini kami mengambil lahan ini Untuk pembangunan Panti Asuhan Baiklah disini perlu diketahui masyarakat semua Bahwa Panti Asuhan Baitul Amanah Irwan Sadaki adalah bersifat sosial Yang tidak memungut biaya apapun Sifatnya adalah menolong masyarakat yang kurang mampu Ataupun tidak mampu terutama anak-anak yang putus sekolah Tentunya semua itu tingkat pendidikan mereka dari TK, SD, SMP, dan SMK Semua kami tanggung mulai dari makanan, pakaian, dan sekolah Kami tanggung secara gratis tanpa kami pengurut apa-apa Negara ini yang tentunya maju menurutnya negara ini adalah hitangan generasi muda Ini merupakan bibit-bibit yang harus kita bangun, harus kita bantu Mudah-mudahan kiranya nanti dengan kita bekerja sama Anak-anak ini bisa menjadi anak yang berguna untuk nusa dan bangsa Harapan saya mudah-mudahan kiranya nanti Ada juga para masyarakat yang bisa meliri Bahwa inilah panti kita yang akan dibangun Yang sangat membutuhkan bantuan Dari manapun, dari segala mana Dari segala pihak manapun Karena pembangunan panti ini Belumlah begitu Apa saya bilang Belum begitu Rampung ya Karena masih tahap dasar dan tahap awal Masih banyak lagi yang dibutuhkan dana untuk kemari Terutama untuk pembutuhan material Sampai siap fisiknya pembangunan Karena ini masih pembangunan tembok Mudah-mudahan untuk keamanan selanjutnya Kita baru masuk ke tahap pembangunan fisik gedung Demikian dari saya Terima kasih Sekarang saya sebagai perwakilan daripada masyarakat Kelompok Tani Sepakat 3 Agas Saya mohonkan dukungan dan bantuan Dari Pemkap Deni Serdang Khususnya anggota DPRD Deni Serdang berserta jajarannya Agar mendukung Untuk perjuangan tanah disini Karena tanah disini semua udah Udah banyak untuk fasilitas umum Yang diterangkan sama Bapak tadi Yaitu fasilitas SMP Negeri 8 Anak yatim biatu Kaum buah apa Beserta masjid Dan musola Lapangan bola Kuburan COVID Dan kuburan muslim Semua fasilitas umum Hampir ada di Di kelompok Tani Sepakat Memperjuangkan Dan tanah inilah untuk masyarakat semua Karena kami disini masyarakat pada umumnya Orang susah semua Kami disini tidak punya tanah Makanya kami berjuang Untuk Untuk Tempat tinggal Sebagai mengkelola dan mencayu Sebagai untuk mengkelola Lahan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!